Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya disini Angga Rekar semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman jumpa lagi dengan saya disini masih episode yang kemarin yaitu tentang tanaman di belakang rumah ya ke hari ini temanya bukan tentang review tapi tentang memanen hasil dari persocok tanam menggunakan sistem hidroponik rakit apung ya teman-teman ya Oke sini bisa kalian lihat teman-teman inilah sayur sawit teman-teman ya ini sayur sawit saya yang saya tanam menggunakan sistem hidroponik di alat sederhana ya ini adalah styrofoam bekas apa lalu ya gas tempat kerang ya ini ukuran sekitar 60 cm x 40 cm bagian ini saya tanami ada berapa pohon ini 1245 batang pohon batang sawi ya disini kita beli kita bisa lihat nonton ya ini patah nah ini bukan patah karena keberatan daunnya atau apa ya teman-teman ini patah nih karena disini lagi musim angin kenceng teman-teman ya jadi ada badai sekaligus musim hujan jadi lalu ada sempet eh apa namanya angin yang menerpas sehingga daunnya ini patah dan indahnya nih juga sudah waktunya dipanen teman-teman ya ini sudah ada yang tua juga dan sudah ada yang keluar dari pager teman-teman bisa dilihat nah ini taman seledernya juga sudah tumbuh besar-besar teman-teman ya nah ini sawi ada beberapa ada satu pohon disini saya tanam oke sekarang saya akan melihatkan cara memanen sawinya kita panen yang di styrofoam dulu teman-teman ya oke teman-teman disini saya akan mencoba juga memanen sawi saya sawi hidroponik kita ya tentunya disini organik tidak menggunakan pesticida apapun dan ini kayaknya sudah ketuaan ini ya sudah besar banyak juga pohon dan daunnya yang yang sudah layu jadi saya menanamnya menggunakan sistem eh bukan rakit apung sih sistem wik tapi nggak ada wiknya jadi sistem rakit apung lah ini nah ini saya siapkan wadahnya disini dan memudahkan saya memanen jadi cara memanennya kita tinggal tarik saja nah ini yang kita langsung cabut saja begini teman-teman nah mudah kan kenapa sangat mudah karena saya menggunakan netpot yang lubang bawah saja nggak ada sampingnya jadi akar itu hanya terfokus di bawah sehingga memudahkan untuk dicabut ini kita panen lagi satu lagi ini jadi akarnya udah lumayan panjang tonton ya lebih banyak juga daun-daunnya yang sudah tua ini kita langsung cabut begini saja lihat tonton aku nya ngumpul di sini ya ini kita bersihkan oke ini lagi oke nah ini dengan kita menanam sayur begini teman-teman kita nggak usah beli sayur ya kita bisa mencukupi nutrisi kita sendiri menggunakan sayur-sayuran yang kita tanam di belakang rumah tentunya dengan cara organik ya Oh ini kayaknya agak bontot ini ini mungkin belum waktunya panen ya kita taruh saja dulu nah ini teman-teman yang kena puting beliung ya lihat patah semua daunnya kasihan sekali ini karena berat ya daunnya besar-besar begini ya jadi berat oke cukup ini dulu kita teman-teman kita buat sayur nanti malam kita tanam kalau nanti kita panen 4 biji saja ya jadi enaknya itu begitu teman-teman kita kita seperlunya saja jadi kita nah ini enamnya beberapa untuk kebutuhan tadi dapur kita pun memanennya untuk mengonsumsinya pun jadi tidak khawatir layu dan busuk teman-teman ya secukupnya kita ambil beberapa kalau kita masak nanti yang sisanya kita bisa panen besok telusannya lagi itu jadi enggak layu jadi cukup untuk kebutuhan satu kali makan atau dua kali makan ini kalau ungkuran saya ini satu kali makan ini lah bolehlah nanti kita coba untuk harap bus kita jadikan eh apa namanya gado-gado ya eh rucak atau apalah yang penting kita cocolkan ke sambal nah kayaknya seger banget nih mantep Oke begitu dulu teman-teman ya nah acara panen sawi kita yang sangat sederhana ini semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semua dimanapun kalian berada untuk tetap nanem ya tentunya ya agar kebutuhan nutrisi dalam tubuh bisa terpenuhi ini dengan tanpa membeli kita bisa tanam sendiri teman-teman ya jadi enggak ada alasan biar enggak ada tanah kita pakai air enggak ada air kita pakai tanah Oke semoga kalian suka selalu Terima kasih sudah menonton yang belum subscribe tolong bantuannya untuk subscribe nya ya dan jangan lupa untuk like ini juga komentar juga di bawah Oke selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh